Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada adik-adik peserta SNMPTN, SPAN, PTKIN, UMPTKIN, dan nanti SBMPTN Selamat sudah lulus di Uwin Aradiri Ini adalah panduan untuk melakukan registrasi dan verifikasi Pelulusan Pada awalnya prosesnya adalah tahapan pertama itu membuat akun Membuat akun pendaftaran Jadi bisa dilakukan pendaftaran di halaman ini Pendaftaran.araniri.acid Klik di browser Maka akan muncul tampilan seperti ini Dan di menu registrasi silahkan dipilih jalur bagian yang diikuti Misal ini saya SNMPTN Maka akan ke tampilan pengisian Untuk ini harus disiapkan yang pertama itu adalah nomor ujian Tanggal lahir yang digunakan ketika pendaftaran Terus satu lagi adalah email aktif Email yang bisa diakses untuk melakukan verifikasi Nah kalau ini sudah ada silahkan diisi di halaman yang tadi diakses Nomor pendaftaran Terus D ini hari, tanggal lahir M itu bulan Bulan lahir Dan ini tahun lahir Langsung klik registrasi Dan setelah ini muncul klik verifikasi data Selanjutnya ketika ini sudah muncul silahkan isi email Dan di bawahnya itu silahkan isi password Dan klik daftar Nah setelah ini Silahkan cek email yang tadi diisikan Nah akan ada email verifikasi akun Nah ketika email seperti ini Klik verifikasi akun Artinya Anda sudah melakukan verifikasi Nah jika ini sudah dilakukan Maka Anda sudah bisa login Dengan username adalah email yang tadi didaftar Dan password yang tadi diisi Password ini tidak harus password email Tetapi password baru juga boleh Yang penting tidak lupa Terus akan muncul tampilan seperti ini Di sini ada ditulis biodata Anda belum lengkap Tolong lengkapi terlebih dahulu Maka untuk mengisi biodata Di sini ada menu biodata Jadi kalau Anda sudah Di halaman registrasi biodata Maka ini kalau kita tes coba klik Ini simpan Ini belum tersimpan Karena ternyata masih banyak yang belum diisi Di sini ada menu alamat Orang tua Kuali Kebutuhan khusus Pendidikan sebelumnya Berkas hampiran dan prestasi Nah yang merah-merah ini Ini semua wajib diisi Di sini ada NK dan segala macam Terus informasi orang tua Ini wajib diisi Terus pendidikan sebelumnya wajib diisi Jadi pastikan ini terisi dengan baik Silahkan dicoba Ya selanjutnya Setelah Anda Melakukan registrasi Biodata Akan diverifikasi oleh Tim akademik Dan kalau sudah diverifikasi Anda akan mendapatkan email Yang seperti ini Verifikasi biodata Biodata Anda sudah diverifikasi Langkah selanjutnya itu adalah Pengajuan UKT Uang kuliah tunggal Jadi adik-adik Perlu mempersiapkan data Jika ingin mengajukan UKT Di UI Naraniri Itu di Pembayaran SPP Menggunakan sistem uang kuliah tunggal Dimana ada nilai UKT Dari UKT 1 sampai dengan 7 Jika UKT 1 itu murah Dibanding murah Dan yang paling tinggi Itu UKT 7 Nah jika akan mengajukan UKT Maka ini adalah seluruh dokumen Yang perlu disiapkan Secara digital Masing-masing file Itu tidak boleh lebih Dari 1 MB Kalau bisa 500 KB Itu sangat baik Tetapi Bisa dilihat dengan jelas Ketika dilakukan verifikasi UKT Nah kalau sudah mendapatkan email Seperti ini Maka kembali ke halaman Pendaftaran Silahkan login Dengan email yang sudah digunakan Untuk pendaftaran Terus silahkan masukkan password Yang sudah digunakan sebelumnya Jika memang Nanti ada kendala lupa password Silahkan klik Lupa password Misalnya seperti ini Isi email Akan ada halaman Untuk konfirmasi password Nah Login Nah Ketika sudah dilakukan verifikasi Oleh tim akademik Ketika Anda login Ini akan kembali Diberikan pertanyaan Apakah Anda ingin Mengajukan keringan SPP Atau UKT Jika ingin mengajukan Maka jawab Iya Dan pertanyaan kedua Apakah orang tua Anda Pegawai PNS Di UIN Araniri Ingat yang Pegawai PNS Di UIN Araniri Bukan sekedar Pegawai PNS Jadi jangan salah pilih Walaupun orang tua Anda PNS Mungkin bukan Di UIN Araniri Maka disini juga Tetap pilihannya adalah Tidak Ini hanya khusus Untuk yang Orang tuanya Pegawai di UIN Araniri Nah Apakah Anda ingin Mengajukan UKT Pilih Iya Apakah orang tua Anda Pegawai PNS Di UIN Tidak Selanjutnya Klik selanjutnya Jika Anda Tidak ingin Mengajukan UKT Dalam artian Misalnya Siap melakukan Pembayaran SPP Dengan nominal Paling tinggi UKT 7 Maka tinggal pilih Disini Mengajukan UKT Tidak Dan Apakah orang tua Anda Pegawai PNS Di UIN Tidak Maka ini selanjutnya Ini akan langsung Mendapatkan Nomor pembayaran Untuk dibayarkan Melakukan pembayaran Di bank Bisa Di bank Aceh Dan BRI Seri A Jadi kita Simulasikan Ini Anda Mengajukan UKT Dan bukan Anak pegawai UIN Klik selanjutnya Maka mulai Muncul banyak pertanyaan Yang Ini Pertanyaan Dan Disini ada Berkas lampiran Langkah pertama adalah Mengisi seluruh Jawaban Dari pertanyaan ini Jumlah tanggungan Selain Anda Jadi Adik Kakak Tanggungan dari orang tua Atau wali Misal Tiga Ini adalah nomor ya Jumlah Jumlah saudara kandung Tiga Keadaan orang tua Tidak cerai Status kepemilikan rumah Oleh orang tua Belik sendiri Sumber kepemilikan Misalnya Bantuan atau hibah Status Kepemilikan tanah Terus Luas rumah Terus Luas bangunan rumah Bahan dinding rumah Bahan atap rumah Terus Bahan lantai rumah Terus Jumlah lantai Jarak rumah dengan Ibu kota kecamatan Ini yang diisi adalah Rumah orang tua Terus sumber penerangan Terus rata-rata Penggunaan Air Sumber Air Kendaraan Silahkan dijawab Sesuai dengan Keadaan nyatanya Terus ini Misalnya Tidak Semua tidak Misalnya kita Jawab Semua Tidak Dan kalau ini sudah dijawab Semua Maka klik selanjutnya Maka akan Ini adalah halaman untuk mengajukan UKT Silahkan isi Misalnya seperti ini Anda sudah melakukan Isian Silahkan diisi Sesuai dengan keadaannya Klik selanjutnya Maka Ini adalah halaman bukti yang perlu dilampirkan Nah klik close Masukkan filenya Misalnya Filenya belum lengkap Nanti bisa dilakukan Mengulang Jadi ini ada file Ada file Klik upload Artinya ini sudah Apa Ini Yang warna Biru Ini sudah ada filenya Dan yang merah-merah ini Belum ada filenya Nah Silahkan dilanjutkan Kalau ini sudah selesai Baru di klik simpan dan selesai Jadi jangan klik dulu simpan dan selesai Kalau ini masih ada yang merah Karena bukti ini menjadi dasar penentuan nilai UKT Anda Semakin Jadi pastikan bukti yang di upload itu adalah Bukti yang valid dan maksimal Jadi penentuan UKT 1, UKT 2, UKT 3, sampai UKT 7 Itu berdasarkan Jawaban dari pertanyaan ini Dan bukti-bukti yang Dilampirkan Demikian Untuk Pengisian biodata ini Dan pengajuan UKT Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax